Perlu diketahui bahwasannya IGTK Kabupaten Jember dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2020 ini akan menjelenggarakan kegiatan Lomba Karya Inovasi Gerak Lagu Anak Indonesia. Kelaria, gerak dan lagu anak ceria. Kawan semua mari bergembira Dengarkan lagu kita berkumpul bersama Ayo mengikuti gerak dan lagu ini Agar kita selalu riang di hati Kelaria, gerak dan lagu anak ceria Membuat hatimu dan selalu gembira Ayo mengikuti gerak dan lagu ini Agar kita selalu riang di hati Kelaria sungguh asik sekali Halo semuanya, kali ini saya dengan Pak Muriadi Mungkin teman-teman dari Jember bertanya-tanya bahwa Gelaran gelaria pada event ini karena baru sekali Mungkin banyak pertanyaan-pertanyaannya Kali ini kita akan bahas secara langsung Yang mengangkat gelarian jadi sebuah Salah satu cabang seni, perlombaan seni Dalam gelaran Hari Anak Nasional 2020 Selamat pagi Pak Yadzi Selamat pagi Majelan Pak Yadzi Ini sudah ada perangkatnya disini Pak Yadzi Kemarin kita semua dapat dari BPM RPK dari Jogja Waktu pelatihan itu Ini yang jadi pertanyaan Khususnya ini Karena secara atau menerjuk mis Bahwa waktu maksimal Untuk gelaria adalah 5 menit Dan setelah saya buka Itu trek-trek yang ada di gelaria ini Kalau full tidak merubah apapun Itu 5 menit lebih Lebih sekian detik Bahkan ada yang 6 menit Ada yang mungkin Sini satu yang pulang Itu Dan Kalau pun nanti ada kombinasi Yang dimanggup Kombinasi itu seperti apa? Nah Trek yang ada disini Adalah sebagai modal Jadi kita hanya bisa Mengembangkan Trek yang ada disini Untuk bisa dipadubadankan Dengan trek-trek yang lain Dengan satu tema Yang nanti Kemudian dan waktu memang dibatasi 5 menit karena kita juga memperhatikan kemampuan dan daya anak-anak untuk melakukan sebuah aktivitas kemudian untuk masalah prolog itu nanti bisa tidak full yang ada di sini tidak full dari yang ada di materi gelarnya ini nanti kita potong, misalnya yang ada suara guru kita hilangkan yang ada kata-kata anak kita akan mendengarkan gerakan lagu, itu kita hilangkan kita langsung istilahnya memisi dengan musik-musik yang ada di sini yang ada di sini ya yang ada di sini kalau misalkan kita mau menambahkan lagu pada hari minggu naik di leman gitu misalkan dalam satu nanti untuk lomba apakah boleh itu? untuk sementara ini tidak boleh karena kita khusus untuk mengembangkan apa yang ada di seperti lagu gintang kecil atau kukuruyuk dan sebagainya misalkan digabungkan dengan media yang ini belum bisa ya untuk lomba ini untuk saat ini untuk saat ini kita di jurnit tidak seperti ini oke jadi khusus apa yang ada di media ini bisa dikotong kemudian digabungkan dari satu dan menggurasi waktu maksimal dengan menit sikit bisa disesuaikan yang diharapkan nanti ketika event itu dilaksanakan untuk anak-anak apa yang itu? apa yang itu? misalnya karena gerakan lagu itu anak sambil menyanyikan lagu itu yang diharapkan adalah anak-anak selain bisa menyanyikan apa yang ada di media ini anak juga bisa menggerakkan dirinya sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oke misalnya kapak melopat-lopat atau pergingu ke peminatang nah bagaimana pergingu peminatang itu teknis dan jalannya bagaimana apakah mau berlari atau jalan pelang itu tergantung dari gerasi dirinya oke tapi kalau gerak misalnya oh gerak lompat kata melompat kata melompat kan bisa bermacam-macam jadi tidak harus persis seperti yang diketahui dulu bahkan peratangan anak ini bisa jadi dan satu lagi nih PN dan mungkin belum pernah disinggung ya Pak ya karena melihat teman-teman kemarin waktu akreditasi itu ada poin yaitu sebagai pendamping atau pembimbing lomba nah untuk materi ini nanti kan pasti yang buat bukan anak-anak biasanya juga koreonya juga dari guru bentuk apresiasi apa yang mungkin bisa didapatkan oleh guru ketika melatih ini dan anak-anaknya itu menjadi juara apakah bisa ada sertifikat atau untuk pengadaan yang lain mungkin nah untuk itu kami akan menyediakan mungkin untuk saat ini hanya dalam bentuk ribet sertifikat aja jadi misalnya anaknya juara berarti yang juara bukan hanya anak karena termasuk gurunya yang mendampingnya anak bahkan yang membuat media itu menjadi seperti itu tidak harus mendapatkan penghargaan minimalnya sekarang untuk saat ini karena GDKI masih mampu-nya memberikan penghargaan sertifikat atau bakal dan untuk kedepannya sebenarnya tidak jantung bisa harusnya dengan uang bagaimana kreator itu bisa lebih berhasil kalau ada pembinaan bahkan kalau bisa nanti kita akan menyampaikan kepada BUMR BK yang ada di kerja bahwasannya inilah karya Jember kalau mendapatkan sesuatu dari BUMR BK yang ada di kerja baik mungkin sudah cukup jelas ya teman-teman bisa di aplikasi dan disebarluaskan pada teman-teman yang lain jangan lupa untuk selalu di channel ini dan kita nantikan beberapa kelihatan lain di IGTKI Kabupaten Jember jadi saya Rizky ucapkan terima kasih kepada Pak Yadi semoga bisa ketemu lagi guru penggerak merdeka belajar guru penggerak merdeka belajar merdeka belajar